Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sehingga Belanda tetap belum hengkang dari bumi Nusantara Sebelumnya Belanda melakukan penangkapan besar-besaran terhadap pasukan tentara Republik Indonesia Laskar gerakan bawah tanah dan orang-orang tanpa menghiraukan mereka berperan atau tidak dalam kegiatan perjuangan Peristiwa itu terjadi beberapa bulan setelah agresi militer Belanda yang berlangsung pada 21 Juni 1947 Kuatnya gempuran-gempuran tentara Belanda yang didukung persenjataan yang lebih canggih Membuat banyak pasukan pro Republik berantakan Salah satu pasukan Republik yang tak kuasa menahan kempuran Belanda adalah pasukan bernama Semut Merah Salah seorang anggotanya yang bernama bungkus kemudian bergabung dengan batalion anjing laut di Bondowoso Nama bungkus belakangan dikaitkan dengan peristiwa G30S yang menewaskan MT Hariono Dalam pengakuan bungkus kepada Ben Anderson yang dirilis di Jurnal Indonesia nomor 78 Dengan judul The World of Sersan Mayor Bungkus Banyak pasukan Republik yang terbunuh dan mereka yang selamat pun mengungsi ke daerah pegunungan Tentu saja dalam operasi tentara Belanda itu banyak pejuang yang tertangkap Di antara pejuang Indonesia yang tertangkap terdapat Koswari Dia adalah seorang komandan polisi di sektor Maisan Bondowoso Menurut keterangan dari buku sejarah revolusi kemerdekaan di Jawa Timur tahun 1991 Koswari tertangkap berkat laporan dari orang-orang Indonesia yang berkhianat menjadi mata-mata Belanda Koswari dibawa ke kantor bagian keamanan Brigade Marinir Belanda Alias Vail Head DS Marinir Brigade atau VDMP di Jalan Jember Bondowoso 14 November 1947 Menurut Geert Ostindi dan kawan-kawan dalam Serdadu Belanda di Indonesia tahun 1945-1950 VDMP adalah badan intelijen yang terkenal dengan penanganan keras Kebanyakan milisi perjuangan Republik yang tertangkap mendapat siksaan berat dari serdadu-serdadu Belanda Baik itu serdadu KNIL yang kebanyakan warga Indonesia maupun buli-buli Belanda Yang tergabung dalam Angkatan Darat maupun Marinir Belanda Area tapal kuda yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur termasuk Bondowoso Menjadi wilayah operasi marinir Belanda yang pernah dilatih Amerika Koswari pun tak luput dari penyiksaan serdadu Belanda tersebut Dari kantor VDMP di Jalan Jember 15 November bersama tawanan lain Koswari digelandang ke penjara Bondowoso Seminggu lebih dia mendekam di sana Tawanan lain yang baru datang adalah Singgih yang tertangkap 20 September 1947 setelah rumahnya dikepung Selain disiksa Singgih disekap berhari-hari di dalam WC Setelah dirasa cukup disekap di WC Singgih lalu disatukan dengan banyak tawanan lain ke penjara Bondowoso Saat itu para tawanan masih diberi makan oleh penjaga penjara Setidaknya sampai Sabtu sore 22 November 1947 Setelah makan mereka dimasukkan ke dalam sel masing-masing Beberapa tawanan ada yang mulai sibuk berkemas Walau tak tahu akan dipindahkan kemana Tidak ada yang tahu jika makan sore itu akan menjadi makan terakhir mereka Mereka dibangunkan dari tidur pada tengah malam sekitar pukul 1 Pada pukul 5.15 saat itu hari telah berganti Minggu 23 November 1947 Para tawanan dikeluarkan dari sel masing-masing Komandan VDMB Letnan 2 Marinir J. Van Den Dorby Memerintahkan mereka keluar dan berbaris 4-4 di halaman penjara Bondowoso Berdasarkan surat yang ditulis Letnan 2 Van Den Dorby Sebanyak 100 orang tawanan ini akan dikirim ke penjara Kali sosok Wonokromo Surabaya Hal itu dilakukan demi kepentingan pemeriksaan untuk pencegahan mengulangi perbuatannya Ataupun untuk pencegahan usaha melarikan diri Selain itu banyaknya tawanan mengakibatkan penjara di Bondowoso Penuh dan sudah tidak mampu lagi menampung para tahanan Pagi itu pukul 5.30 Para tawanan yang berjumlah 100 orang Dikiring ke stasiun dari penjara di Bondowoso Di stasiun telah menunggu 3 buah gerbong barang yang diperuntukkan khusus untuk mengangkut mereka Para tawanan langsung diperintahkan memasuki gerbong-gerbong tersebut Tanpa diberi kesempatan sama sekali untuk sarapan atau kegiatan manusiawi yang lainnya Dalam penggelandangan pejuang NKRI tersebut Tampak dijaga dan dikawal ketat oleh para serdadu-serdadu Belanda Baik marinir maupun KNIL Terukir dalam sejarah buku monografi daerah Jawa Timur volume 1 sampai 2 tahun 1977 Gerbong pertama dengan kode GR5769 yang berisi 38 orang Dan gerbong kedua GR4416 berisi 32 orang Masih memiliki lubang ventilasi udara meskipun itu sangat kecil Akan tetapi meskipun baru dibuat Gerbong ketiga dengan kode GR10152 Yang berisi 30 orang tawanan Tidak sama sekali memiliki ventilasi udara Pagi itu Pukul 7.30 Kereta berangkat Saat itu Hari masih pagi Semuanya Masih baik-baik saja Bagi tawanan Udara pun Masih segar Menjelang siang Ketika matahari sudah mendekati titik tertinggi Penderitaan para tawanan pun dimulai Di gerbong pertama Dengan jumlah tawanan terbanyak Beberapa tawanan sudah tak merasakan udara segar lagi untuk bernafas Karbon dioksida dari nafas buang tawanan lain harus mereka hirup Situasi pada saat itu sangat menyiksa Sementara panas trik matahari pun terserap diseng yang menutupi gerbong Udara dan suhu yang panas pun mendekati puncaknya Korban mulai berjatuhan ketika kereta baru memasuki stasiun kalisat pada pukul 11 siang 6 tawanan tewas lebih dulu Ketika para tawanan menggedor-gedor gerbong untuk minta tolong Serda Dublenda yang mengawal hanya bilang Air dan angin tak ada Yang ada hanya peluru Mau kau Ketika singgah di stasiun Jember Ketika jumlah korban menjadi 12 orang Gerbong-gerbong itu Dijemur dulu Di bawah terik matahari Sekitar 3 jam Panas Pengap Dan haus Menerjang para tawanan Hanya air kencing saja Yang paling mungkin untuk disesap Guna menawarkan dahaga di kerongkongan mereka Hujan lebat di sekitar stasiun Kelakah Menjadi sedikit kuasa bagi mereka yang masih bertahan di dalam tiga gerbong maut itu Tubuh mereka menjadi sedikit lebih segar Tetapi Pengap Lapar Dan haus Masih bersama mereka Tidak ada yang bisa dilakukan selain berdoa Sesampainya di stasiun Probolinggo Para tawanan di dalam gerbong Kembali menggedor-gedor gerbong Kali ini lebih keras dari gedoran sebelumnya Mereka menjerit-jerit Suara mereka sudah parau Lengking kematian Terdengar dari teriakan mereka Mereka berteriak bahwa sudah 30 tawanan yang mati Para serdadu Belenda pun Tidak peduli sama sekali Salah satu serdadu yang mengawal ketika itu pun Bilang Biar mati semua Saya lebih senang daripada ada yang masih hidup Sekitar 15 jam Tersiksa dalam gerbong maut itu Mereka pun tiba di stasiun terakhir Stasiun Wonokromo Total korban yang tewas menjadi 46 orang Menurut buku Monumen Perjuangan Jawa Timur Di antara mereka yang masih hidup 12 orang diantaranya sakit parah 30 lemas tak berdaya Dan hanya 12 orang saja yang dianggap benar-benar sehat Koswari termasuk yang sakit parah Mereka yang masih hidup ini pun Dicebloskan di penjara bubutan Mereka tak diperbolehkan mendekat satu sama lain Mereka yang masih hidup itu di penjara beberapa bulan Di antaranya baru dibebaskan pada tahun berikutnya Peristiwa memilukan gerbong maut ini Menjadi satu dari sekian episode kelam Dalam fase perjuangan Mempertahankan kemerdekaan Perlakuan keci para serdadu Belanda Terhadap para tawanan Menjadi salah satu ilustrasi kebiadaban serdadu Belanda Yang berusaha kembali menguasai Indonesia Yang sudah menyatakan kemerdekaannya Pada 17 Agustus 1945 Bersama pembantaian di Rawa Gede Atau pembantaian oleh Westerling Tragedi gerbong maut Diingat sebagai bukti Tak terbantahkan Tentang tidak berperi kemanusiaannya Serdadu Belanda Mereka sungguh-sungguh tidak peduli Dengan hukum perang Membantai para penduduk sipil Maupun membunuh para tawanan Yang seharusnya dilindungi Guna mengenang itu semua Dibangunlah sebuah monumen Gerbong maut Lengkap dengan ornamen Sekenap pejuang dan korban Yang menjadi simbol perjuangan pahlawan Pembela NKRI Sementara gerbong yang asli Berada di Museum Malang Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!